Hai kali ini saya mau ngebahasikan ini ya ada yang tahu ikan apa ikan ini banyak di sungai ya terutama di sungai-sungai Indonesia ya sungai rawa atau parit dibilang mirip sama ikan gurame ya supang ia sepat juga ya jadi apa dong dan juga kurang tahu ya yang jelas nama ikan ini nama latinya tricopsis vitata ya bukan cita-citata ya tapi tricopsis vitata ikan ini masih saudara sama ikan sepat iya kayaknya ya kalau dilihat dari bentuk bodi dan ukurannya ikan ini lebih mirip ke ikan cupang ya kalau di daerah saya nyebutnya ikan ini juga ikan cupang cupang lokal ya Hai ukurannya sama persis dengan ikan cupang ya sekitar 5 atau 6 cm lah tapi untuk model moncongnya ikan ini lebih mirip ke ikan gurame ya atau bisa juga sepat kemudian dia juga punya semacam kayak kumis bukan kumis sih eh semacam sirip dada ya yang mencuntai ke belakang itu juga mirip sama ikan cepat jadi bingung juga sih sebenarnya nyebutnya apa tapi kalau saya pribadi lebih suka nyebutnya cupang lokal ya meskipun mungkin ini bukan eh jenis dari ikan cupang untuk ikan ini ciri-cirinya dia natural banget ya warna bodi atau warna tubuhnya itu kayak pucat kayak gitu masih ya masih kayak alam lah natural banget gitu cuma di bagian mata itu kadang kayak suka nyala-nyala warna biru ya kebir-biruan kemudian di bagian sirip belakang sama punggung itu ada yang warnanya rada-rada merah ada juga yang kebiru-biruan jadi makanya saya nyebutnya ikan cupang ya cupang lokal karena memang ciri-cirinya mirip sama ikan cupang dan ada garis setengah ya garis di badannya itu dari depan sampai ke belakang itu ini juga baru dapat kemarin nyerok di parit depan rumah ya kebetulan Hai pas lagi nyari tanaman aquacet jadi sekalian nyerok dapat ikan ini langsung di review sebenarnya banyak-banyak banget ya kemarin dapat banyak banget tapi masih kecil-kecil jadi ditinggal aja diambil yang ukurannya sedang ikan ini sebenarnya cakep ya tapi karena ini mungkin populasinya masih banyak di Indonesia jadi terasa biasa aja mungkin ya mungkin suatu saat nanti bakal jadi ikan hias juga kalau udah mulai langkah ya seperti ikan water pari itu juga dulu banyak banget sekarang di daerah saya udah mulai langkah jadi juga bisa jadi ikan hias ya kan ini kalem banget tapi juga punya karakteristik mirip sama ikan cupangnya jadi bisa diadu saya pernah nemuin ikan ini lagi tarung ya bersama ikan ini itu muncul soalnya kayak suara tegangan listrik tinggi kayak gitu tuh muncul suara khasnya kayak listrik ya listrik tegangan tinggi itu tuh kalau kalian pernah denger jadi disebut ini ikan cupang juga lebih ke cupang emang ya meskipun di montongnya ini mirip sama ikan gurame dan sejauh ini kan ini aman ya saya taruh bareng ikan lain sama ikan molly sama komet aman-aman aja dan hidup sehat ini karena usianya masih remaja ya jadi warnanya belum begitu kelihatan karena saya pernah lihat di alam ya langsung di pari depan rumah itu saya pernah nemuin yang warna biru banget jadi sirip ekor sama punggung itu warnanya biru sangat-sangat kelihatan sangat biru itu lagi lagi kawin dia muter-muter sama si betina sayangnya pas mau diserok udah hilang jadi sayang banget supang lokal ya nyebutnya ada juga yang nyebutnya ikan arang ada juga sih tapi lebih banyak yang nyebutnya ikan cupang oke guys itu video singkat video unboxing video review ikan yang belum jelas ini ya ikan cupang lokal ya kita coba lagi di video berikutnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya guys ya karena subscribe itu gratis ya jadi tiap kalian mau subscribe kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini ya jangan lupa pencet loncengnya ya diaktifkan Oke sampai ketemu dan sampai jumpa salam satu hobi mantap bye-bye dan sehari setelah video ini di-upload berbaikan cupang ini ditemukan mati ya di luar kolam jadi sebelumnya saya sudah pernah baca ya tentang fakta ikan ini bahwa ikan ini hobi meloncat tinggi ya jadi buat temen-temen yang berniat memelihara ikan ini tolong diperhatikan kalau di akuarium dikasih penutup ya atau ketinggian air bisa di rendahin tinggi ya selamat menikmati